Jadi kan termasuk diantara fitnah akhir zaman adalah fitnah itu tidak bisa dipendung. Sehingga bisa sampai digambarkan fitnah itu masuk sampai ke rumah-rumah kita. Sekarang bisa kita lihat, jadi termasuk terbukanya media ini juga kadang-kadang mendatangkan fitnah. Jadi sehingga aliran macam-macam bisa masuk, pendapat yang tidak jelas bisa masuk, keburukan juga bisa masuk, walaupun sisi kebaikannya pun juga ada. Terus bagaimana di zaman di tengah-tengah kita ini dikepung oleh derasnya arus teknologi dan media, informasi dan lain sebagainya, maka sikap kita adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana kita mengikuti jalan daripada guru-guru kita yang punya sanak sampai kepada Nabi. Jangan melenceng sedikit pun. Kenapa? Karena ini, zaman fitnah itu digambarkan kayak orang megang barak api. Pertahan, pertahan itu berat. Tapi kalau dia lepas barak apinya, maka akan terjadi kebakaran. Kalau dia seorang pemimpin rumah tangga yang kebakaran, maka cuma dia semuluh keluarganya juga akan kebakaran. Nah, orang di zaman akhir juga begitu, istiqamah di zaman fitnah itu seperti orang megang barak api, jangan dilepas, nanti bisa jadi kebakaran. Terus bagaimana kita menyikapi arus teknologi, media, dan lain sebagainya? Tetap kita jangan keluar dari mana saja para guru-guru kita. Kita harus bisa memfilter. Oh, mana yang bisa kita lihat, mana yang bisa dilihat sama anak-anak kita, mana pendapat yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Dan ini dikatakan tidak mungkin orang itu akan bisa untuk betul-betul selamat dan istiqamah di zaman fitnah ini, kecuali dia bertalaki. Itu dia berguru dengan orang yang betul-betul soleh. Bukhara Adnil Masyur juga mengatakan seperti itu, talaki punya guru itu adalah kunci keselamatan ada di akhir zaman, tapi pilih guru yang benar, jangan guru yang asal-asalan. Kalau perlu Anda isi koroh, Anda betul-betul mantap orang ini jadi guru Anda, baru Anda ikuti. Itu, itu yang harus dilakukan untuk kita agar selamat daripada fitnah akhir zaman, gitu.